Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 192 bagian yang ini. Kemudian, halaman 193 kita akan bahas tabel 6.7 ini. Langsung saja kita ke halaman 192 terlebih dahulu. Kita bahas dari halaman, dari latihan yang ini terlebih dahulu. Sekarang, gantilah kalimat-kalimat berikut dengan ungkapan yang lebih santun dan baku. Di sini ada 5 kalimat, kita akan ubah menjadi kalimat yang lebih santun dan baku. Selain baik dan santun, pesan pada media sosial juga harus jelas dan ringkas. Perhatikan unsur dalam pesan di media sosial ini. Oke, langsung saja kita akan ganti jawabannya sebagai berikut. Nomor 1, Bu, minggu ini ada ulangan enggak? Kita ganti jawabannya sebagai berikut. Bu, apakah ulangan akan diadakan minggu ini? Itu jawabannya. Lanjut lagi ke nomor 2. Pak guru, tugasnya sudah dinilai belum? Kita ganti jawabannya. Pak guru, apakah tugasnya sudah dinilai? Atau, pak guru, apakah bapak sudah menilai tugasnya? Itu jawabannya. Lanjut lagi ke nomor 3. Bu, ini beneran kalau tugasnya telat, nilainya dikurangin. Kita ganti jawabannya. Bu, apakah benar kalau terlambat mengumpulkan tugas, maka nilainya akan dikurangin. Lanjut lagi ke nomor 4. Pak Agus, sorry, ini PR-nya dikerjain semuanya. Ya. Kita ganti jawabannya. Maaf, Pak Agus, untuk PR-nya semua dikerjakan ya. Pak, itu jawabannya. Lanjut lagi ke nomor 5. Bu, yang nomor 1 dikerjain di buku? Kita ganti jawabannya. Bu, soal nomor 1 dikerjakan di buku? Itu jawabannya. Silahkan kalian salin di buku kalian masing-masing. Setelah itu, kita bahas tabel 6.7. Gunakan tabel berikut untuk menulis pesan kalian. Jangan lupa untuk menggunakan kata sahabat yang tepat dan bahasa yang baku dan santun. Tabel 6.7 merancang pesan di media sosial. Pembuka, perkenalan diri, maksud dan tujuan penutup. Jawabannya sebagai berikut. Pembukanya, misal, Selamat sore, Bu Ani. Perkenalan dirinya, Saya Ria, murid kelas 7 SMP Bintang Terang. Maksud dan tujuan, Bu, saya mohon izin tidak dapat mengikuti pelajaran olahraga besok karena kaki saya baru saja terkilir. Penutup, Terima kasih atas pengertiannya, Bu Ani. Nah, itulah jawaban tabelnya. Silahkan kalian masukkan ke dalam tabel di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.